Menyisakan waktu 2 hingga 3 bulan lagi Beginilah kondisi tepat di tengah simpang Joglo Solo Yang akan dilakukan penggalian terowongan underpass Dan juga pembuatan bundaran taman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Mas Don Channel Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan aktivitasnya dan dilimpahkan rezekinya Buat yang sedang sakit Semoga lekas diberi kesembuhan Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Thank you Halo teman-teman Saatnya kita jelajah virtual lagi ya Jangan lelah melangkahkan kaki Mari jelajah negeri Pada kesempatan kali ini Saya kembali mengajak Sobat Mas Don Channel semua Melihat perkembangan terbaru Di kawasan simpang Joglo Kota Solo Pembangunan di kawasan simpang Joglo Yang meliputi jembatan relayang Maupun jalur underpass Tak terasa Sudah semakin dekat dengan target selesai Yakni bulan November 2024 Kawasan yang sebelumnya identik dengan titik kemacetan para Saat ini Sedang diupayakan agar menjadi jalur yang nyaman Serta bebas hambatan Sekaligus akan menjadi kado termanis Di penghujung tahun 2024 Oke teman-teman Berikut saya tampilkan update terbaru Di kawasan simpang Joglo Kota Solo Selamat menyaksikan Hari ini tanggal 28 Agustus 2024 Kita akan kembali Melihat progres pembangunan Di simpang Joglo Kota Solo Ini kita dari sisi timur ya teman-teman Nah ini ada penggalian Di sisi timur simpang Joglo Untuk penyelesaian saluran drenase Agar ketika musim hujan Baik di sisi timur ini Maupun di kawasan simpang Joglo lainnya Tidak terjadinya genangan air Oh ini ya Baru saja Dikerjakan Saluran drenase Ini jalan sumpah kemudah ya teman-teman Pipa-pipanya sangat besar sekali Ya kita Menuju ke kawasan TPU Bonoloyo Nah disini terlihat Untuk Jalur yang sisi selatan ini Sudah selesai dilakukan Pengecoran rigit ini ya Sedangkan yang di utara ini Masih dalam tahap penyelesaian Nantinya akan dilakukan Pengecoran juga Sama seperti yang ada di Sebelah selatan ini Ini kita sudah Tepat berada di depan TPU Bonoloyo Kondisi terbarunya Seperti ini Oke kita berhenti sebentar ya Nah jadi untuk Jalur yang sudah dicor ini Cukup lebar ya teman-teman Bisa untuk Dua lajur Jadi kedepannya Di sisi timur Maupun sisi barat Nanti akan ada Empat lajur Sekarang kita Tepat berada di Tengah Simpang Joglu Coba kita Lihat lebih dekat Progress Penggalian Nah di Tengah ini akan Dilakukan pembuatan Terowongan underpass Sekaligus Bundaran Beserta taman Yang akan menjadi Jalur perputaran Kendaraan Ketika melintasi Kawasan Simpang Joglu Wow ternyata sudah Semakin dalam Dan semakin Lebar Penggalian Di bagian tengah ini ya Menurut informasi Yang saya dapatkan Dari salah satu pekerja Untuk titik paling dalam Penggaliannya ini Mencapai 20 meter Jadi Cukup dalam ya teman-teman Wah ini juga ada Warga Yang Turut menyaksikan langsung Ada ibu-ibu ini Jadi untuk Sisi Timur Progressnya juga sudah Semakin signifikan Pengerjaan Dinding underpassnya Sudah semakin Mengarah ke Bagian tengah Oke kita lanjut Nyeberang ke Sebelah barat sana ya teman-teman Lihat kondisi Penopang Lintasan rel Nah ini adalah Kondisi Lintasan rel Yang saat ini Masih berada Di bagian bawah Kedepannya Akan dipindah Ke bagian atas jembatan Nah sebelum Dilakukan Pemindahan Ini lintasan relnya Diberi penopang Berupa besi Agar tidak terjadinya Amblas Karena ini sudah Mulai dilakukan Pengerjaan Penggalian Tepat di bagian tengah Nah ini ya Besi-besinya juga Cukup banyak ini Dan di depan Merupakan Sisi barat Ternyata untuk Pengerjaan Penggaliannya juga Sudah Sangat dekat Dengan bagian tengah Nah coba kita lihat Pengerjaan yang ada Di sisi Timur Ini adalah Jalan Sumpah Pemuda Di depan Alat berat sedang Melakukan pengerukan Sekaligus Perapian Pada jalur Yang akan dilakukan Pengecoran Nah jadi Pengecorannya sudah sampai Di depan sini ya teman-teman Yang di Sisi timur Kemudian Depan sana itu adalah Bangunan baru Untuk sekolah dasar Dan juga Masjid Nah itu Bangunannya bertingkat Sekarang kita berada Di sisi selatan Di sini terlihat Masih ada Beberapa Box drainase Yang tidak lama lagi Akan dilakukan Pemasangan Ini untuk Saluran drainase ya teman-teman Dan ini merupakan Kondisi Di bagian tengah Kita nyebrang Ke sisi barat Masih ada Palang-palang Perlintasan kereta api Yang tersisa Karena ini Railnya masih aktif Hingga saat ini Di sisi barat ini Juga cukup banyak Alat berat yang Berada di Lokasi Nah kita lewat Di Jalan cor yang baru saja Selesai ini ya teman-teman Di sisi barat ini Sebagian Jalannya juga Sudah Selesai Dilakukan Pengecoran Ini kita yang Di sisi selatan Kemudian yang Di Seberang sana Atau di sisi utara Itu juga Sebagian sudah Dilakukan Pengecoran Nanti kita juga akan Melihat kondisinya Terbaru Wah ini juga ada Beberapa warga Yang Turut menyaksikan langsung Perkembangan Pembangunan Di kawasan Simpangcoglo Jadi untuk Penggaliannya Sampai di Depan sana ya teman-teman Sudah Sangat dekat Dengan Bagian tengah Oke coba kita Lihat Lebih Dekat Nah ini Penggaliannya Sudah Semakin Mengarah ke Bagian tengah Nanti akan Terus Semakin Ketengah Lagi Hingga Terhubung Antara Sisi barat Ini Dengan Sisi timur Progresnya Sudah Cukup Signifikan Karena Targetnya Sudah Semakin Dekat Sehingga Berpacu Dengan Waktu Nah jadi Untuk Titik Awal Jalur Yang Menurun Di Sisi Barat Ini Tepatnya Berada Di Depan Universitas Duta Bangsa Di Sebelah Kanan Ini Adalah Universitas Duta Bangsa Yang Berada Di Jalan Kimangun Sarkoro Wah Kampusnya Cukup Megah Ya Teman Teman Dan Sebagian Lahannya Terdampak Pembangunan Underpass Tepatnya Di Bagian Halamannya Nah Ini Dari Sini Nanti Kendaraan Akan Turun Mengarah Ke Terowongan Underpass Masih Di Jalan Kimangun Sarkoro Dan Seperti Inilah Progres Pengecoran Jalan Yang Di Sisi Utara Tadi Kita Sudah Melintas Di Sisi Selatan Ternyata Yang Di Selatan Ini Sudah Mantap Ini Progres Sudah Setinggi Ini Untuk Pengecoran Jalan Sisi Utara Dari Depan Sana Itu Terus Nanti Akan Lanjut Mengarah Ke Tengah Untuk Pengecorannya Ini Depan Sana Itu Adalah Bagian Tengah Simpang Juglo Sulu Mantap Ini Progresnya Dikebut Karena Memang Target Selesainya Juga Hanya Tinggal Beberapa Bulan Lagi Pengecoran Jalannya Sudah Semakin Berlanjut Hampir Menyentuh Bagian Tengah Simpang Juglo Tinggal Sedikit Lagi Dan Di Depan Sedang Dilakukan Pengeboran Serta Pengelasan Sedang Dilakukan Pengelasan Pada Rangkaian Besi-besi Sebagai Konstruksi Dari Dinding Underpass Pekerja Hadirnya Wajah Baru Simpang Juglo Yang Bebas Hambatan Tentu Akan Semakin Meningkatkan Perekonomian Pariwisata Dan Sektor Lainnya Jadi Kawasan Jalan Kimangun Sarkoro Ataupun Jalan Sumpah Punguda Ini Sering Dilintasi Oleh Kendaraan Berat Dari Surabaya Menuju Ke Jogja Dan Jakarta Begitupun Sebaliknya Kita Bergeser Lagi Sekarang Berada Di Atas Jembatan Layang Sisi Utara Depan Sana Itu Adalah Stasiun Kadipiro Dan Apabila Terus Lagi Merupakan Kawasan Stasiun Kalioso Berlanjut Ke Arah Wah Ini Ada Bonus Pemandangan Gunung Merapi Dan Gunung Merbabu Oke Kita Coba Lihat Lebih Dekat Bagaimana Kondisi Terbaru Tepat Di Bagian Atas Jembatan Layang Pipa Rangka Baca Dan Disini Sudah Banyak Bantalan Bantalan Beton Tepat Yang Kita Lintasi Ini Merupakan Jembatan Beton Sisi Timur Sedangkan Yang Di Sisi Barat Masih Belum Dilakukan Pembangunan Akan Menyusul Apabila Lintasan Rel Yang Masih Ada Di Bawah Itu Sudah Dihilangkan Karena Saat Saat Ini Kereta Api Masih Melintasi Di Bagian Bawah Dan Jalur Sisi Barat Ini Masih Ditempati Oleh Lintasan Rel Yang Lama Sehingga Belum Dilakukan Pembangunan Jembatan Sisi Barat Nah Ini Adalah Kondisi Tepat Di Bagian Atas Jembatan Pipa Rangka Baja Ternyata Setelah Dilakukan Pemasangan Slab Beton Atau Lantai Kerja Ini Masih Berlanjut Dilakukan Pemasangan Rangkaian Besi-besi Nanti Akan Dilakukan Pengecoran Lanjutan Lagi Barulah Akan Dilakukan Pemasangan Lintasan Rel Yang Baru Nah Sesuai Desainnya Terlihat Di Depan Juga Baik Sisi Kiri Maupun Kanan Itu Ada Semacam Besi Yang Menjulang Tinggi Fungsinya Untuk Menjadi Semacam Tembok Pembatas Lintasan Rel Mantap Ini Ya Nah Ini Kondisi Pengecoran Jalan Di Sisi Barat Atau Jalan Kimangun Sarkoro Sudah Selesai Ini Untuk Pengecorannya Ya Semoga Pembangunan Di Kawasan Simpang Cuglo Solo Selalu Berjalan Dengan Lancar Dan Untuk Seluruh Para Pekerja Semoga Selalu Diberi Kesehatan Serta Keselamatan Hingga Proyek Ini Bisa Selesai 100% Kemudian Mampu Mendatangkan Banyak Manfaat Bagi Warga Masyarakat Ya Ini Adalah SPBU Banyu Agung Yang Di sebelah kanan Ini Tepat Di seberang SPBU Banyu Agung Ini Juga Sedang Adanya Pengejaan Saluran Drenase Oke teman-teman Cukup sekian Tayangan video Dari saya Kali ini Mohon maaf Apabila Terdapat Salah perkataan Terima kasih Sudah Menyaksikan Hingga Selesai Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mas Don Channel Selamat menikmati